Oke, saudara sekalian, kita jumpa lagi dengan materi berikutnya, yaitu bentuk usaha yang berbadan hukum. Unsur-unsur definisi perseroan, yang pertama adalah dia bersatus badan hukum, yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian, yang ketiga dia dapat melakukan kegiatan usaha, kegiatan usahanya ini tentunya diatur di dalam akta pendirian, yang biasanya disebutkan di pasal 3 akta pendirian yaitu tentang maksud dan tujuan dari perseroan terbatas. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini adalah dia mempunyai modal dasar, ini yang tidak dimiliki pengaturan ini di dalam badan usaha, di dalam badan hukum, yaitu firma dan CV. Firma dan CV tidak diatur mengenai modal dasar pendirian perusahaan. Akan tetapi kalau PT, waktu di dalam pengaturan Undang-Undang 195, minimal modal dasar itu adalah 20 juta. Sedangkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, modal dasar itu berubah menjadi 50 juta. Nah ini yang paling membedakan antara badan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kemudian selanjutnya, dia memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, artinya close system. Dia tidak boleh diatur di luar perundang-undangan, hanya Undang-Undang yang mengaturnya. Kemudian bagaimana cara mendirikan perseroan? Cara mendirikan perseroan yang pertama adalah didirikan oleh dua orang atau lebih. Itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007. Yang kedua, perseroan itu didirikan dengan akta otentik oleh pejabat yang berunang, yaitu notaris dalam hal ini. Itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007. Kemudian ada modal dasar perseroan, pasal 32 Undang-Undang 40 tahun 2007 yang mengatur bahwa paling sedikit modal perseroan itu adalah 50 juta. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007, pada saat pendirian perseroan yang paling sedikit adalah 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor penuh yang harus sudah mempunyai nama dari badan hukum yang bersangkutan. Nah, itu perseratan yang wajib dipenuhi, kalau enggak notaris tidak mau melakukan pendirian badan hukum, jadi kekayaannya terpisah, tidak boleh bercampur, jadi sudah dipisahkan 25%, dipisahkan, ditempatkan dalam rekening tersendiri. Ayat 2 menegaskan bahwa modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Kalau dalam hal ini mungkin dengan buku rekening, baik mungkin rekening biasa atau rekening giro. Nah, ini sudah harus atas nama badan hukum tersebut, bukan atas nama pribadi para pengurus. Prosedur pendirian PT, yang pertama tentunya pembuatan akta pendirian dihadapan notaris. Kemudian, ini akan berfungsi akta pendirian ini sebagai akta otentik. Apabila terjadi dispute atau sengketa, maka ini akan menjadi salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam peraturan beracara, di dalam beracara berdata. Kemudian yang B, dilakukan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini harus. Kalau dia belum dilakukan pengesahan, maka dia belum berstatus badan hukum. Maka, setelah dia disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, PT baru dapat dikatakan sebagai badan hukum. Kemudian, setelah dia disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan berstatus badan hukum yang sah, maka PT tersebut harus dilakukan pendaftaran perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982, yaitu Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan, di mana dia harus didaftarkan di tempat sebagaimana domisili PT tersebut berada. Kemudian yang keempat, ada pengumuman dalam tambahan berita negara. Ini yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan terbatas. Nah, bagaimana dengan organnya? Organ perseroan itu terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris. RUPS ini adalah organ perseroan yang mempunyai keunangan yang tidak diberikan oleh para pemegang saham kepada Dewan Komisaris maupun kepada Direksi dalam batas yang ditutupkan dalam Undang-Undang dan atau anggaran dasar. Jadi, dia mempunyai keunangan yang tidak dimiliki oleh pengurus perseroan, baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris, itu RUPS. Dan di RUPS ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu biasanya pada saat RUPS, itu dilakukan misalnya pembagian saham, Atau, maaf, bukan pembagian saham, pembagian dividen atas saham yang dimiliki, kemudian menentukan arah kebijakan perseroan terbatas berikutnya, atau bisa merubah pengurus perseroan, atau bisa juga melakukan perubahan modal dasar, atau menambah modal dasar, atau merubah susunan pemegang saham. Akan tetapi yang perlu diingat, untuk dilakukannya RUPS ini selanjutnya, apabila dia satu, merubah pasal satu ketentuan anggaran dasar, yaitu nama perusahaan, kemudian itu harus tetap kembali disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, apabila dia merubah maksud dan tujuan perseroan terbatas, itu juga kembali didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, apabila dia merubah saham atau modal kekayaan perseroan, susunan pemegang saham, itu juga harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang keempat, apabila dia merubah susunan pengurus dari perseroan. Biasanya dalam RUPS, untuk merubah susunan pengurus itu ditentukan berapa tahun sekali. Biasanya sih, dalam kebiasaan yang ada, minimal 4-5 tahun sekali. Nah, pada saat dia merubah susunan pengurus, maka itu tetap kembali harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh satu perseroan terbatas untuk tetap dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, direksi. Direksi ini adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan usaha perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Jadi, dia bertanggung jawab internal dan eksternal kalau dia perseroan, kalau dia status pengurusnya adalah sebagai direksi. Kalau Dewan Komisaris, organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Biasanya, Komisaris ini adalah bertindak sebagai pemegangsa mayoritas. Biasanya, dia akan menjawab sebagai Komisaris atau dalam susunan pengurus Dewan Komisaris. Dan Dewan Komisaris ini mempunyai kewenangan mengawasi perseroan dalam kapasitas internal. Jadi, semua kegiatan usaha perseroan terbatas yang akan dilakukan ke luar perseroan terbatas, tetap harus ada persetujuan dari para Dewan Komisaris. Misalnya, suatu PT akan meminjam uang ke bank untuk pengembangan perusahaan, tetap harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Dan itu harus ditetapkan di dalam pernyataan Dewan Komisaris bahwa mereka telah menyetujui direksi perseroan terbatas untuk melakukan peminjaman dana atau sejumlah dana kepada pihak perbankan. RUPS ini merupakan kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas-batas yang ditentukan, tapi saya sudah katakan. Dan RUPS dapat dilakukan di tempat kerundukan perseroan berada. Dan biasanya harus ada notaris yang mendengar dan mencatat apa saja yang akan dilakukan di dalam RUPS tersebut. Tapi apabila notaris tidak bisa hadir, maka biasanya pemegang SAM akan menunjuk direktur utama untuk menghadap notaris, guna membuat aktar pernyataan ke pusat rabat yang isinya adalah hasil dari RUPS tersebut. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang badan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.